Arab Saudi bersama negara-negara teluk lainnya kompak melobi Amerika Serikat untuk mencegah Israel menyerang lokasi minyak Iran. Mereka khawatir fasilitas minyak di masing-masing negara bisa diserang oleh proksi Teheran jika konflik meningkat. Dalam upaya menghindari terjebak dalam baku tembak tiga negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar juga menolak Israel untuk bisa terbang di atas wilayah udara mereka dan mereka mengatakan telah menyampaikan hal tersebut ke Washington. Serangan Israel terhadap infrastruktur minyak Iran diakini akan berdampak global terutama bagi Cina yang merupakan pelanggan minyak utama Iran. Serangan tersebut juga diakini berdampak bagi Kamala Harris menjelang pemilihan Presiden 5 November melawan Donald Trump. Jika harga minyak melonjak hingga 120 dolar Amerika per barel, ekonomi Amerika Serikat akan tertekan dan mempersempit peluang Harris dalam pemilihan umum. Terima kasih telah menonton!